2020 jadi tahun penuh ujian bagi semua. Pandemi COVID-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia. Lumpuhnya perekonomian dunia terhentinya aktivitas manusia. Kita tidak boleh berdiam diri, pandemi harus kita hadapi. Solidaritas jadi strategi menyelamatkan negeri. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kerjasama dan solidaritas harus dipertebal dan inovasi harus ditingkatkan. Melalui Yayasan Buddha Secindonesia, Sinarmas bersama Kadin dan Pengusaha Peduli NKRI, mendistribusikan jutaan alat tes dan alat pelindung diri. Juga ribuan ton beras sebagai bantuan memberikan harapan dan kelegaan. Di tengah sulitnya keadaan, ada mereka yang terus berjuang untuk bertahan. Mereka perlu mendapat perhatian agar beban jadi terasa ringan. Saat Indonesia dihadapkan pada gelombang kedua pandemi, kelangkaan oksigen terjadi. Sinarmas tergerak untuk mendonasikan ribuan ton liquid oksigen, demi memenuhi kebutuhan pasien COVID-19. Bersama perusahaan lain, Sinarmas juga menyiapkan ribuan oksigen konsentrator, yang didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di negeri ini. Kita harus membuat dunia untuk segera pulih dari pandemi. Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini. Laju penyebaran COVID-19 harus dihentikan. Vaksinasi memberikan sebuah harapan. Dimulai dari puluhan ribu keluarga Sinarmas. Pak Jokowi, hari ini kami akan memvaksin 600 karyawan, Pak, dari Sinarmas Agribisnis & Food. Dan rencananya kami akan menjangkau 3.000 orang karyawan dalam tahap pertama secara bertahap, Pak Jokowi. Terima kasih, Sinarmas. Terima kasih. Hingga membidik anak usia sekolah dan puluhan ribu masyarakat umum lainnya. Ekonomi harus segera bangkit. Kolaborasi dalam aksi kemanusiaan menjadi keharusan. Masalah di dunia tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Butuh uluran tangan dan banyak kekuatan. Jadilah pahlawan dalam pandemi. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengelurkan bantuan. Terima kasih untuk semua yang telah berjuang tanpa lelah mengabdi dengan ketulusan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.